Gak tau ini menurut kalian guys gimana Akankah gua jual ini motor Banyak juga mungkin yang bertanya dari kalian Bang Kenapa gak ke Bali bareng Timbul Ice Jadi guys Halo guys semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel gua Amanizar Nah guys Selamat sore Sehat semua buat kita ya pastinya Jadi konten kali ini Gua ya sedikit Kayak mau sharing Ataupun mau nanya juga sama kalian ya Karena gua masih bimbang banget Pertama-pertama Alhamdulillah banget ya guys Sorry banget Apa ya gua gak sempur bikin konten Karena berhubung Semalam R-Aking gua sudah laku guys Jadi Lu udah tau kan Maksudnya Apa ya Kenapa gua juga R-Aking Karena gua pengen ganti motor ya Kayaknya gua Pengen main motor yang lain ya Seperti temen-temen gua mungkin Yang memang sudah duluan Dan Disini ya udah gua keluarin Karena ini memang sekalian Mau gua cuci ya Gua memang keseringan Nyuci motor tuh malem Biar gak panas gitu ya Dan disini vino gua guys Nah Jadi yang pertama Sekali lagi gua alhamdulillah banget Gua jual R-Aking Walaupun itu keadaan rugi ya Karena memang Motornya jarang gua pake ya Mengingat dengan pasaran sekarang Yang memang Lebih tinggi Tapi gua jual cepet aja lah ya Biar gak pusing banget lah gitu Nah Jadi mungkin Banyak banget Dari kalian Bang Kenapa gak Di vino aja gitu ya Kalau gua lihat sendiri sih Di vino ini Kayak kurang nendang guys ya Mungkin Kalah saing sama Ya motor-motor yang sekarang Kayak Vario Airoc N-Mac Ataupun Beat Ya Ataupun Ya dan semacamnya lah ya Pokoknya ya Jadi kayaknya kurang nendang Sehingga Memang gua harus Mengambil sikap Mengambil tindakan Gayanya Bahasanya Kelas berat Jadi memang Gua harus ngambil sikap Untuk Supaya Apa ya bahasanya Supus ZX ZX Kenapa bisa beli ZX Jadi Supaya Gua Bisa Bukan supaya ya Maksudnya Jadi gua harus Ngambil sikap Untuk Mungkin Beli Satu unit motor lain Yang memang Sesuai Permintaan dari kalian Dan memang Supaya Netizen juga puas Dan supaya Juga Apa ya Kontennya juga Semangat gitu ya Jadi makanya Kayaknya gua harus Nambah unit lain Yang memang Bagus gitu Sorry guys Tadi ada customer Gua Biasalah Pejuang receh ya Kita sambil nguli Sambil ngonten Nah Seperti Seperti gua bilang Memang Kayaknya gua harus Menadangkan Satu unit motor Yang memang Apa ya Bahasanya ya Untuk Menunjang Konten gua Viewer gua ya Karena Gino ini kurang nendang Tapi Gak tau ini Menurut kalian guys Gimana Akankah gua jual Ini motor Nah Jadi Coba Menurut kalian Gua pertahanin Ini motor Atau Gua jual Cuman sih Ini Kalau untuk gua jual Sayang banget ya Karena Kenapa Karena memang Gua udah modif Ini motor Udah gua Karbonin Udah gua Pasang Shock Dari kita Dan beberapa Brand lainnya Dan gua udah Repencet juga Jadi memang Sayang banget Untuk gua jual Tapi Gua butuh Dana ya Buat kalau Mau ngambil Motor lainnya Apakah mungkin Sejenis Vario Atau Aerof Atau NMAG Yang memang Harganya Menurut gua Untuk kelas Metik lumayan lah ya Sekarang berapa sih Mereka sih 30an ya Sekarang ya Kayaknya ya Jadi Nanti Mungkin ke depan Akan gua sering lah Israhat Si Cimon ya Karena memang Si Cimon ini Udah 5 tahun Berlalang buah Nah terus Mungkin saatnya gua main Nanti dipermetikan ya Seperti temen-temen gua Yang sudah duluan Kayak Ayo Divin Kayak Paropo Akang Blue Risky Dan yang lain Yang sebagai Apa ya Yang mungkin Dan yang lain Banyak ya Mungkin temen-temen Yang apa Temen-temen gua Yang sebelumnya Sudah main Di dunia Metik Mungkin gua ini Ketinggalan ya Tapi menurut gua sih Nggak ada kata Terlambat ya Ya nggak Bian Ya kan Nggak ada kata Terlambat Walaupun nanti Mungkin gua Beli motor Dengan Apa ya Sama Tapi mungkin nanti Konsepnya agak-agak Beda dikit lah Guys ya Nah makanya Kemarin gua sempet Ke Pancageres juga Gua tanya-tanya juga Sama ko Irwan Kayaknya beliau Nyaranin belinya Aero Nah ya Tapi Kan ini kan gua Sempit ya Gua buk ya Bahasanya ya Kalau memang gua ada Tiga motor Kayaknya Sempit Tapi Untuk Menjual Si Vino ini Kayaknya berat banget Guys ya Ya karena memang Semalam gua udah Jual Rx-nya juga Buat nambah Ataupun Buat tambahan Nanti buat beli motor Lainnya ya Jadi Ya seperti itulah ya Jadi masih bimbang-bimbang Gua masih Memikirkan Beli apa Ataupun gini deh Coba kalian komen Gua masih Bimbang banget ya Kalau untuk Modif nih Mungkin yang kalian Sudah Main Matic Duluan Bagusnya kita Ngambil yang ABS Ataupun yang Standar Karena ada Min plusnya Katanya kalau nanti Yang ABS Kalau pas di otak atik Sering keluar Sensor-sensor ya Di speedometernya Itu gua belum-belum Paham banget gitu ya Walaupun Gua punya Matic Tapi gua gak hafal Sampai gimana-gimana Mungkin tau Tapi gak Gak secara detailnya Tau guys ya Ataupun mungkin Gua ngambil versi standar Yang memang gampang Di otak atik Buat modif Ya coba Kalian komen guys Dan Banyak juga Mungkin yang bertanya Dari kalian Bang Kenapa Enggak ke Bali Bareng tim Bull Ice Jadi guys Memang gua baru Gabung di tim Bull Ice Masih kenalnya Udah lama Tapi memang Pada saat itu Gua belum ada Pemasangan Bull Ice Di motor gua Tapi insyaallah Next Setelah F1 dari Bali Mungkin nanti Salah satu Dari motor gua Ini akan gua pasang Bull Ice Lampu LED Lampu bilet Bahasanya ya Nanti mungkin Kedepannya Kalau memang Ada tour lagi Ada atar reading lagi Atau ada Sanmori lagi Di luar kota Insyaallah Gua akan datang Demi kalian Yang memang Apa ya Bahasanya ya Pengen berdiri bareng Dan Selalu Menunggu kehadiran Kehadiran Dari Mungkin Panutannya Ataupun Motovlogger Yang kalian Suka ya Gitu ya Pokoknya thank you banget Bagi kalian Yang sudah support gua Yang sudah mendoakan gua Kita saling support Saling mendoakan Yang terbaik Kalaupun ada Ada kata-kata Salah dari Cimon Ya mohon dimaafkan Ya mungkin itu Cuman candan Ataupun Hilaf yang Memang tidak disengaja Guys Oke guys Jadi mungkin Gitu aja ya Pertama-tama Gua ingin bilang Alhamdulillah Air acting gua udah laku Nanti coba gua fotonya Masih ada Sama videonya mungkin Yang beli juga tetangga Dan Mungkin gua akan Ngambil Satu unit motor Yang memang Rekomen dari kalian juga Dan dari teman-teman Gua juga Dan Tapi gua disini Bimbangnya Ngambil yang ABS Ataupun yang versi standar Ataupun Mungkin akankah Gua Menjual Vino ini Buat nambah Beli motor Lainnya Sebenarnya sayang Atau Ada penawaran yang Mungkin bagus Ya kita lihat Nanti guys Oke Jadi si Cimon ini Aduh Ini semenjarnya kemarin Nggak gua cuci-cuci ya Kayak aja Dibimbang Dengan Konten ya Kayaknya kan Untuk konten Airsik Ataupun Vino Itu kan menonton Kalau Vino Mungkin masanya Nggak terlalu rame Banget ya Tapi kalau Moge Ya kalau main Di Moge Terus kan gua udah Lima tahunan Main di Moge Kayaknya kalau Untuk bertahan di Moge Doang Kayaknya kurang Memang harus Merakyat ya Bahasanya gitu ya Oke Mungkin gitu aja Pokoknya buat teman-teman gua Yang lagi touring Ke Sumatera Akang Dan Lorisky Yodifid Waropo Yang lagi ke Bali Sukses terus buat kalian Hati-hati juga Safety riding Ingat sebelum Berkendara Berdoa dulu Kita cuma bisa Berhati-hati Tapi selebihnya Ya Takdir yang menentukan Ya nggak Oke mungkin gitu aja guys Jangan lupa Kalian like Comment dan subscribe Jika kalian suka Thank you banget Buat kalian yang udah support Semoga Cepat 200 ribu subscriber Jangan lupa juga 500 ribu subscriber Gua akan Give way Helm Dan beberapa Part yang lainnya ya Pokoknya ajak kalian Teman Untuk subscribe channel Youtube gua Amanezad Oke Bye-bye Semuanya